Di picu karena kesal, seorang ibu di Kabupaten Padang Pariamantega melakukan tindak pidana penganianyaan terhadap buah hatinya. Bocah malang tersebut menerima siksaan berupa pukulan tangan, benda tumpul, benturan ke dinding jambakan hingga siraman air panas dari ibu kandungnya. Sehingga membuat sekujur tubuh gadis malang tersebut memar dan melepuh. Bahkan korban harus menjalani operasi akibat trauma yang diteritanya, yang membuat korban tidak bisa buang air kecil dan harus dilakukan upaya penyedotan air seni pasca penganianyaan tersebut. Kapolres Pariamantega Abdul Ajis di hadapan awak media menjelaskan, dari hasil penggematan yang dilakukan unit PPA terdapat beberapa luka di tubuh korban yang berinisial B, yang masih berumur 10 tahun. Tampak ada bengkak di gening korban sebesar bola pingpong. Wajah melepuh akibat siraman air pandas dan terdapat luka dan membar di sekujur tubuh korban. Bahkan perut gadis malang tersebut mengembung karena tidak bisa buang air kecil selama beberapa hari, akibat trauma pasca kejadian yang menimpannya. Sementara ibu korban atau tersangka berinisial WW yang berumur 35 tahun telah ditangkap dan ditahan di rutan Makapolres Pariamant, dan juga akan diperiksa psikis serta kejiwaannya terhadap pelaku tersebut. Kapolres mengungkapkan dari keterangan pelaku motif yang membuatnya tega melakukan penganyayaan terhadap anak kandungnya tersebut, karena lantaran pelaku kesal pada korban yang lalai dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Motifnya yaitu karena si ibu ini kesel setiap pekerjaan yang dilakukan kalau anak kandungnya ini tidak selesai, sehingga melakukan pemutuan atau pengalaman. Kemudian pasal yang dipersandakan kepada terseriknya yaitu pasal 80 ayat 2, ayat 4 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ini korbannya adalah orang kandung, maka hukumannya diterapaskan. Awalnya kita menampingi, menampingi anak, dari segi apa kita akan bantu, ternyata anak betul perlindungan karena anak dalam kondisi sakit. Karena ada luka membar dan luka benturan di muka dan keningnya. Nah setelah itu nanti kami sudah menelpon 171 kemanjaraan sosial, nanti di segila jam 2, lebihlah nanti datang ada tim dari kemanjaraan sosial untuk mengevokasi anak. Itu kita bawa dia ke Padang, kita rawat di sana. Nah karena alasan di sini kita tidak punya tenaga untuk merawat di rumah sakit. Kalau di Padang sudah lengkap. Pelaku disangkakan pasal undang-undang perlindungan anak dengan sanksi kurungan 5 tahun penjara. Tak boleh karenakan korban merupakan anak kandung, pelaku bahkan hukuman ditambah sepertiganya menjadi 7 tahun penjara.